Salam, selamat pagi Saudara-saudara yang di outline Selamat pagi, hari ini kita melihat Kitab Roma Pasal 3, hari ini Pasal Joshua yang akan berkota Di pasal 3 Pasal ketiga, bagaimana kita masuk dan berpegang padanya Minggu ini kita mulai dari pasal pertama dan kedua hari ini ketiga Pertama kemurkaan Allah terhadap kefasikan dan kelaliman orang Di pasal kedua mengatakan pembalasan kemarahan Allah disitu diterangkan tentang kemurkaan Allah dan pembalasan Allah penghakiman bagi setiap yang bernafas akan menghadapi penghakiman yang melakukan kebaikan akan mendapatkan hidup yang kekal sebagai upah yang berbuat jahat Tuhan menggunakan murkanya menghadap bagi mereka memberi segala kesulitan kesusahan bagi mereka pengadilan pengadilan Allah itu tidak memandang bulu dan melihat keadaan orang Yahudi kelebihan dari orang Yahudi mereka punya hukum tarat mereka juga sebagai guru bahkan mereka juga bersunat bertahun-tahun mereka juga demikian apakah mereka bisa dibenarkan bisa melenyapkan kemurahan Allah Paulus mengatakan tidak bisa ini mengatakan tentang kemurkaan Allah tidak ada seorang pun yang bisa dilewati tidak bisa seorang pun lepas dari penghakiman Allah dan di pasal ketiga ini bagaimana dengan orang-orang kebenaran Allah bagaimana ditampakkan bagaimana kita mendapatkan kebenaran Allah dan bagaimana dengan orang Yahudi dan bagaimana dengan orang asing tidak seorang pun bisa lepas dari kemurkaan Allah seperti hari ini kita saat ini kita menghadapi virus ini tidak seorang pun bisa lepas dari virus ini semuanya dalam cekaman virus kamu tidak bisa dengan memegang Alkitab bisa menghindari bahaya ini atau datang ke gereja bisa terhindar dari virus ini atau kamu memberikan persembahan atau penyembahan aku tidak bisa terkena virus tidak bisa begitu memang kita harus berhati-hati jangan sembrono dan juga tidak menggunakan penjagaan tapi semua itu tidak ada jaminan ada orang keluar rumah juga tidak berani dan juga pemerintah menyarankan agar kita tidak keluar rumah apakah semua itu bisa oke apakah kita perlu demikian kita harus mendukung akan peraturan dari pemerintah demi keamanan kita sendiri kita juga harus melakukannya tetapi kita lebih yakin akan penjagaan dari Tuhan kita terhadap Tuhan harus punya iman kita yakin Allah akan menjaga kita dan berkaya Tuhan masih hidup dia akan menjaga kita dan melihat kita jadi kita punya iman dan juga punya pengetahuan jangan hanya punya pengetahuan kita kehilangan akal budi bagaimana kita mendapatkan iman dari Allah bagaimana kita mendapatkan kehidupan dari Allah dan mendapatkan kehidupan yang kekal dari Allah dua pasal yang sebelumnya itu agak sedikit negatif dan di pasal ini agak positif ini hukum dari kebenaran tema hari ini adalah hukum dari kebenaran saya membuat catatan nota tentang kitab Roma sangat banyak banyak sekali dan kita juga sudah membanyai banyak sekali bahkan di pasal ketiga sudah saya hafal tetapi sudah dihafal lewat setahun semuanya sama saja seperti tidak dihafal lupa apa yang diterangkan di dalamnya kebenaran hukum kebenaran pasal ini dibagi dari tiga bagian ayat satu sampai dengan delapan temanya juga sangat panjang saya belum cukup waktu untuk meringkas tema ini disini mengambilkan tema dengan seluruh ayat untuk menunjukkan kehukum dari kebenaran ini ini menerangkan juga ada tentang dari ayat kedua orang Yahudi punya hukum Taurat punya guru agama dan juga mereka bersunat mereka punya Allah tetapi tidak merasakan akan kenyataan Allah bagaimanapun susahnya kita bagaimanapun susahnya kita harus mendapatkan akan kenyataan alas ayat ini dipergunakan bagi orang Yahudi dimanakah Allah kalau kita mengatakan kalau kita tidak dapatkan hidup yang kekal atau kebenaran jadi Allah itu tidak nyata kita melihat dari sudut yang lain melihat ini cara saya melihat orang yang tidak setia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah orang Yahudi mem pikiran mereka 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 punya Allah pasti mendapatkan akan kebenaran dari Allah jadi Allah tidak nyata jadi mereka mengatakan Allah itu juga tidak setia jadi tapi Paulus mengatakan mereka yang tidak setia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah mereka yang tidak setia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah Allah itu setia walaupun kamu percaya atau tidak tidak bisa membatalkannya dan juga kita tidak boleh mengatakan kita hari ini tidak benar Allah itu tidak benar tidak setia kita masuk dalam ayat jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat banyak sekali dalam segala hal pertama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia dapatkah kesetiaan ketidak setiaan itu membatalkan kesetiaan Allah apakah kelebihan dari Yahudi apakah gunanya sunatnya jadi orang Yahudi berkata oh tidak ada jadi untuk apa kita bersunat kita sebagai orang pilihan orang Yahudi kita punya hukum tarat apa gunanya apakah hukum tarat dan sunat itu adalah satu yang menjadi keharusan Paulus mengatakan banyak sekali dalam hal segala segala hal pertama pertama kepada mereka kalah dipercayakan firman Allah jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia dapatkah kelebih kesetiaan itu membatalkan Allah Paulus mengatakan tidak demikian ketidak setiaan itu tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah seperti sekali-kali tidak sebaliknya Allah yang benar dan semua orang Allah adalah benar dan Allah tidak Allah kedebenaran dan orang adalah pembohong seperti ada yang tertulis orang adalah tidak percaya orang pembohong tetapi Allah adalah benar seperti yang tertulis supaya engkau nyata dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi di ayat kelima tetapi jika ketidak kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah apakah yang akan kita katakan tidak adil ke Allah aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya sekali kali tidak anda kalah demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia ayat 5 dan 8 Ratsopalus memancing pembicaraan dengan orang Yahudi mereka menyangka kalau ketidak orang ketidak setiaan orang menunjukkan ketidak setiaan Allah mereka menyangka kalau mereka tidak setia maka Allah pun tidak setia itu adalah satu yang yang membelokkan kita atau kita juga sering mengatakan kamu baik jadi saya tidak baik juga karena kamu itu satu kata yang membelok atau kata aku sangat jelek sekali juga ini sulit untuk menunjukkan bagi kamu orang yang baik dan seperti Allah 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 benar ketidak setiaan ku menunjukkan tidak kesetiaan Allah seharusnya demikian tetapi itu adalah satu yang membelokkan kalau seperti dikatakan Paulus anda kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia kalau demikian tidak sebenarnya ada tujuan untuk membuktikan Allah itu baik Paulus membantah soal-soal yang demikian ketujuh tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpa bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa dustaku menghilangkan kemuliaan Allah ini semua perkataan ini adalah perkataan orang lain terhadap kita di ayat 8 bukankah tidak benar fitnahan orang mengatakan bahwa kita berkata mari kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya orang semacam itu sudah selayak yang mendapat hukum seperti orang yang bersalah mendapat hukuman itu sudah layak dan kita masuk di payat sub tema kedua di ayat tema pertama mengatakan ketidak setiaan manusia orang tidak bisa membatalkan kesetiaan alat tema pertama ini sub kedua dari sembilan sama dengan semua ini mengatakan tentang pekerjaan karya dari hukum taurat manfaat dari yang dikerjakan dalam hukum taurat hari ini kita mengatakan soal being dan doing doing atau kelakuan bagaimanapun banyak melakukan hukum taurat tidak bisa membenarkan kita hukum dari kemedaran seperti yang dikatakan paulus tidak mengandalkan bagaimana banyaknya yang dikerjakan orang yahudi tetapi melakukan hukum taurat mengerjakan hukum taurat ini untuk membuka di dia mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak atau tidak seorang pun berbudi atau tidak seorang mencari alat apakah yang dikatakan yang dikatakan apakah kelebihan dari orang yahudi apa yang disarankan diajarkan bagaimana bukan untuk menghakimi orang lain orang yahudi tidak melebihi dari orang yang yunani tidak ada kelebihan dari orang orang lain di ayat 11 sampai dengan 18 mengutakkan tentang yang tertulis dalam dalam kitab semua tidak ada yang benar tidak seorang yang berakal burit tidak ada seorang pun mencari Allah dan lain lain ini menyerangkan bahwa semua yang bernafas adalah adalah orang yang bersalah tidak ada seorang pun yang melakukan kebaik seorang pun tidak ada yang benar tidak seorang pun yang mencari Tuhan semuanya menyeleweng semuanya mereka semua tidak berguna tidak ada yang berbaik seorang pun tidak ini dikatakan terus berterus ini mengatakan tentang orang yang bernafas orang yang hidup semuanya berdosa menghilangkan kemuliaan Allah kita banyak sekali dosa di ayat 13 dikatakan kerongkongan kita terbuka seperti kubur yang terngangah lidah merayu-rayu bibir mengandung bisa lidah lidah kita marah mulut kita penuh dengan sumpah serapa kaki cepat mereka cepat untuk menumpahkan darah keruntuhan dan kebinasahan mereka ditinggalkan di jalan mereka mereka menggunakan perjanjian namas menerangkan semua orang dalam dalam dosa setiap orang juga berdosa saudara semua kita tanya kepada diri kita sendiri di kita ayat ayat ini apakah ini juga mengatakan tentang kita sendiri mengenangkan kamu di kitab perjanjian nama telah menyatakan akan ke dosa-dosa kita tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah kita semua berdosa kita juga menghadapi murkanya Allah hari ini keadaan seluruh dunia pada saat ini hari ini kita juga menghadapi hukuman dari Allah sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat di arti yang teks asli melakukan hukum Taurat bukan menta atau menjalani hukum Taurat yaitu dengan menggunakan bekerja menurut hukum Taurat bukan dari hati tetapi itu adalah pekerjaan yaitu kerja dari hukum Taurat sebab dikatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat kebenaran itu dikatakan di hadapan Allah tidak berdosa sesuai dengan keinginan Allah Allah menginginkan orang suci maka orang pun suci jadi kebenaran itu dikatakan sepadan target dari Allah sesama tingginya tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat setahap dengan permintaan dari karya Tuhan bagaimanapun kamu melakukan pekerjaan hukum Taurat semuanya tidak bisa melampaui target itu adalah dosa hukum Taurat justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa untuk menunjukkan akan dosa agar orang mengenal akan dosa tahu akan dosa tetapi di perjanjian lama ada penembusan dosa mereka melewat melalui persembahan korban penebus dosa yaitu dengan membuka jalan bagi Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dengan menggunakan korban persembahan dengan iman memberi persembahan korban persembahan itu baru diperkenal kita masuk di tema ketiga kebenaran 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 Allah dalam Kristus bagi semua orang yang percaya disini ada dua yaitu kebenaran Allah oleh karena iman dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya sebab tidak tidak perbedaan yaitu kebenaran Allah dalam iman dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya di ayat 21 sampai 23 kita itu tema yang kita renungkan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya di disini saya meng petik artinya karena waktu terbatas kebenaran Allah ditunjukkan di dalam hukum talat ditunjuk dinyatakan dalam hukum tarat bukan melakukan hukum tarat atau mengandalkan hukum tarat melakukan apa yang di hukum tarat maka kamu bisa dibenarkan mengapa demikian kenapa seperti yang di ayat pertama di tema pertama telah dikatakan yaitu bukan mengandalkan kelebihan dari orang Yahudi untuk menghilangkan murka Allah baik dalam mau dalam baik kamu punya hukum tarat atau tidak tidak bisa untuk meredakan kemurkaan Allah kedua di tema kedua dikatakan karena orang Yahudi juga tidak melebihi orang-orang asing yaitu sama dalam kedudukan mereka juga sama mereka semuanya adalah darah daging mereka juga berdosa yang mereka kerjakan semuanya menghilangkan kemuliaan Allah tidak ada yang benar satu pun tidak ada tidak ada yang mencari Allah satu pun tidak ada semuanya menunjukkan hawa darah daging semuanya berdosa hukum tarat memberi orang mengenal akan dosa bukan berarti kita punya hukum tarat kita bebas dari dosa hukum tarat justru menjadikan orang mengenal akan dosa hari ini kita seperti waktu parkir mobil satu mil satu parameter berhenti satu jam di rumah juga ada tempat parkir kadang-kadang harus buru-buru lari untuk kartu kadang ada polisi juga disitu mohon agar polisi untuk tunggu-tunggu tunggu tetapi polantasnya sudah memberi surat hukuman jadi surat hukuman itu pelanggaran itu didah seperti kita tahu akan salah atau dosa pada saat belum membuka surat surat pelanggaran itu sudah sudah kelebihan waktu tetapi tidak usah dibayar sepertinya juga di Yahudi bukan berarti kamu punya hukum tarat kamu tidak berdosa kenapa mengerjakan hukum tarat tidak bisa meredakan murkanya Allah tetap kenapa tidak bisa dibenarkan karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya sebab semua orang berdosa jadi hukum kebenaran Allah dinyatakan dalam hukum tarat karena di dalam hukum tarat semua orang tidak bisa melakukan bahkan dalam hukum tarat itu menyatakan Yesus Kristus karena kebenaran Allah dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya sebab tidak ada perbedaan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus yaitu kita yang dengan iman percaya dengan Yesus kita punya iman percaya akan Yesus Kristus 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 kebenaran Allah di dalam iman dalam Yesus Kristus kebenaran ini adalah lewat iman kita terhadap Yesus 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 Kristus 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 datang kepada kita kita semua sekarang ini di dalam kita dan juga tidak ada perbedaan baik orang Yahudi maupun orang asing segala warna kulit pun sama orang hitam atau kulit putih atau khutawo matang juga sama, tidak ada beda semua bagi orang yang percaya akan Yesus dan taat kepadanya dan percaya ia adalah jurus Tuhan, jurus selamat taat padanya masuk ke dalamnya ini bukan dalam hukum Taurat tetapi di luar hukum di luar hukum Taurat dinyatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat kita bukan untuk menghilangkan hukum Taurat tetapi untuk memenuhi hukum Taurat karena kalau tidak menjalankan hukum Taurat kita bisa masuk dalam kekalan karena kita tidak tahu akan dosa dan kita juga tidak akan mengaku dosa kita terus menerus menerangkan kebenaran ini kita sangat lemah jadi di luarnya hukum Taurat memberikan kita hukum dalam kebenaran bukan dalam hukum Taurat tetapi di dalam Yesus lewat iman kita terhadap Yesus jadi kita dibenarkan dan saya tidak membaca lagi ayat 27 saman 31 ini kedua tema yang kecil jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah tidak ada berdasarkan apa berdasarkan perbuatan tidak melainkan berdasarkan iman jadi di ayat 28 kita gunakan sebagai tema dari tema ayat kita hari ini karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat melakukan hukum Taurat karena iman bukan karena ia melakukan hukum Taurat manusia dibenarkan oleh iman bukan karena ia melakukan hukum Taurat ayat 29 atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja bukankah ia juga ala bangsa bangsa lain ya benar ia juga adalah ala bangsa bangsa lain karena melakukan hukum Taurat bukan karena melakukan hukum Taurat dibenarkan karena iman maka orang-orang asing juga mendapatkan keselamatan artinya 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 kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang yang tidak bersunat juga karena iman jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman sama sekali tidak sebaliknya kami menegukan kita tidak menghilangkan membatalkan hukum Taurat tetapi menegukannya karena dengan hukum Taurat kita tahu akan dosa tidak ada seorang pun melakukan hukum Taurat dia tidak berdosa tetapi malah dengan hukum Taurat orang mengenal akan dosa sehingga dengan hukum Taurat orang mendapatkan keselamatan kebenaran dari hukum kebenaran dalam hukum Taurat dinyatakan di dalam hukum Taurat seperti hari ini kita mengatakan doing dan being doing mengakibatkan sangat kecapean kita sebagai manusia punya kebiasaan atau kelemahan kita sering-sering mengharapkan dengan melakukan sesuatu kita merasa aman merasa diri punya harga kita menggunakan pekerjaan hukum dari pekerjaan untuk menunjukkan kita berharga hukum dari pekerjaan yaitu untuk menyenangkan orang atau kamu merasa orang lain punya permintaan demikian mungkin pimpinanmu atau orang tuamu atau anak-anakmu jadi kamu banyak melakukan pekerjaan dengan harapan agar mereka lebih baik lagi dari bagimu kamu mau menyenangkan untuk menyenangkan hatimu menyenangkan hati mereka walaupun ini adalah salah bagaimanapun baik pekerjaanmu kamu tidak bisa menyenangkan hati orang walaupun kamu memberi hadiah waktu mungkin dalam waktu singkat bisa menyenangkan ada gunanya tetapi waktu yang lama tidak bisa tidak ada gunanya kita dengan jangan melakukan dengan menggunakan doing pekerjaan untuk menyenangkan hari orang tetapi kita harus dengan being seperti kita kepada Yesus kita dengan kalau sifat-sifat kita dikeluarkan kita tidak merasa kecapean kita merasa ringan seperti kita dalam Yesus seperti saya main bola saya juga tidak capek seperti saya dido'a pagi untuk membaca Alkitab saya juga tidak merasa lelah karena ini adalah keinginan saya seperti Akin kalau main bola pingpong juga tidak capek kita mohon pada Tuhan sebenarnya Tuhan yang Tuhan inginkan bukan kita melakukan bagaimana begitu banyak bukan melakukan pekerjaan hukum terat tetapi yaitu hukum dari iman hukum dari iman yaitu penerimaan kasih nyata bukan palsu hukum dari iman adalah kebenaran hukum dari kebenaran yaitu alaman berkenan kepada kita amin saya percaya hari ini Tuhan akan terus membuka bagi kita kita harus bisa bersyukur Tuhan memberi kita di luar hukum Tuhan bukan melakukan bagaimana banyak yang kamu lakukan kamu dibenarkan tetapi kamu harus sederhana biingmu sifat-sifatmu adakah kamu percaya akan dia kalau engkau percaya akan dia kamu akan berubah hidupmu akan berubah yaitu hukum dari kehidupan kita mohon Tuhan untuk membantu kita amin mari kita memuji Tuhan mari kita tenangkan hati kita mari kita memuji Tuhan Tuhan adalah benar kita mohon kita memuji Tuhan terima segala anugerah dari kebenaran Tuhan terima kasih Jisus, selamat menikmati. 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 pada Tuhan dan kita berdoa mohon Tuhan ampunilah kita karena mulut kita penuh dengan sumpah serapah ampunilah kita mohon agar roh kudus agar Tuhan Yesus Kristus ampunilah kita roh kudus terangilah kami ampunilah kami karena kami dengan mulut juga penuh dengan umpatan sumpah serapah bahkan kami penuh dengan kepahitan ampunilah kami ya Tuhan Tuhan kau ampunilah kami kami datang ke hadapanmu ampunilah segala dosa kami ampunilah kami kami mengira kami punya hukum Taurat kami bisa meninggikan diri kami bermegah pada diri kami sendiri ampunilah kami ampunilah kami kami menggunakan banyak sekali pekerja-kerja untuk mencapai target mencapai target untuk memastikan diri kami dan juga ampunilah dalam melayani kami Tuhan ampunilah kami kami fokus pada pelayanan kami 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 hanya berfokus pada pelayanan pekerjaan kami dan dalam pelayanan kami dan dalam pelayanan kami juga penuh dengan menggerutuk di dalam kami penuh dengan kelelahan dengan pekerjaan kami memastikan akan harga diri kami ampunilah kami ya Tuhan Tuhan kami datang di hadapanmu kami mengaku kami adalah semuanya juga lemah kami menghilangkan kemuliaanmu Tuhan kami tahu kami tahu akan dosa kami pun tidak bisa tetapi kami kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan kami menggunakan kekuatan dunia ini menggunakan pujian dari orang lain bahkan mengandalkan ujian Tuhan di hadapan orang kami sepertinya benar Tuhan kami datang di hadapan ampunilah kami semua ini semua ini adalah sia-sia ampunilah kami ya Tuhan akan segala kami telah menyakitkan orang lain telah menyakitkan orang rumah kami Tuhan kami datang di hadapanmu hanya satu jalan hanya datang di hadapanmu mengaku kami ketidaksanggupan kami kami tidak sanggup Tuhan kami menggunakan hukum dari hukum 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 melakukan semua ini di dalam mengandalkan dunia Tuhan ampunilah kami mohon Engkau kebenaranmu ada pada kami Tuhan Tuhan kami mengaku jalan kami kami telah berjalan dalam kesalahan dalam kesalahan Tuhan kami datang di hadapanmu mengaku akan kelemahan dalam kami dalam hati kami kita koreksi diri kita sendiri apakah kita juga khawatir akan kita hari ini kekhawatiran kita terhadap kita sesama orang rumah sama anak-anak kita di dalam hatimu penuh dengan kekhawatiran kamu hari ini keluar penuh dengan kekhawatiran ketakutan kita bawa semua kelemahan kita di hadapan Tuhan Tuhan bukan karena ke pekerjaan tetapi kami datang di hadapanmu berdoa kita berdoa pada Tuhan bawa kelemahan kita kepada Tuhan benar Tuhan kami selalu berbuat salah di hadapan ampun kami ya Tuhan kami penuh kekhawatiran baik orang rumah satu kemungkinan penuh dengan kekhawatiran Tuhan terima kasih selamat menikmati ini bersih dan dibenarkan terima kasih Yesus engkau telah memberikan dirimu berkorban bagi kami semua Yesus kami semua taat kepadamu aku mau mengikutimu aku mau berjalan bersamamu datang di hadapan salimu sujud di hadapan salimu terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan bagiku Haleluya 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 akan sejuk sesuai saudara-saudari semua kita semua adalah orang yang berdosa di seluruh dunia semuanya juga orang berdosa mari kita bersama sujud kita wakil di kita sendiri dan juga wali dari semua ciptaan dari Tuhan kita berdosa pada Tuhan kita menghilangkan kemuliaan Allah hari ini kita menghadapi sampar ini kita tahu kita patas layak untuk mendapatnya karena kita merusak ke lingkungan kita kita egois kita tidak mementingkan generasi kita yang selanjutnya kalau kamu sebagai ayah seorang ayah tidak tidak menjadi ayah yang baik dan kita sebagai manusia kita juga tidak menjaga alam kita lingkungan kita tanah kita bumi kita kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita menghilangkan kemuliaan Allah kita menghilangkan rupa Allah Allah menggunakan rupanya menciptakan kita agar kita saling mengasihi agar kita memelihara bumi ini Tuhan memberi rupa pada kita agar rupa Allah dibawa ke bumi ini tetapi kita menggunakan melakukan pekerjaan menyatakan bisa tetapi ini adalah suatu kesalahan kita menggunakan hukum pekerjaan bukan dengan hukum iman mari ikuti aku berdosa Bapak Sorgawi terima kasih engkau mengasihi kami sehingga kami hari ini bisa hidup sampai hari ini kami saat ini wakil diri kami sendiri wakil dari gereja bahkan di seluruh bumi ini mengaku di hadapanmu kami mengaku tidak ada seorang pun yang benar kami terus menerus melakukan dosa walaupun kami menghadapi hukuman tetapi kami terus masih dalam melakukan dosa kami mengira kami melakukan yang baik melakukan yang banyak kami mendapatkan kebenaran kami mengira kalau kami pintar kami tidak bisa terjerangkit virus Tuhan ampunilah kami kami datang di hadapanmu mohon engkau mengampuni dosa kami ampuni dosa gereja ampuni semua orang-orang Hongkong ampuni dosa pemerintah ampuni dosa negara ampuni dosa orang seluruh dunia ini Tuhan dalam murkamu berbelas kasihan kepada kami kami menurut hukum dari kebenaran kami percaya akan engkau kami membawa diri kami di dalam Yesus Kristus kami taat akan kebenaran mohon engkau selamatkan kami selamatkan Hongkong Tuhan kami lebih dari seratus orang lebih terjangkit virus Tuhan mohon engkau selamatkan orang-orang yang terjangkit ini Tuhan sangat kasihan orang yang terkena virus ini mereka harus terpisah dengan keluarga bahkan hari-hari hidup pun terhitung Tuhan ampunilah kami agar kami bisa bertobat agar kami seluruh orang seluruh dunia bertobat Tuhan berilah anugerahmu bukan melakukan pekerjaan hukum dari pekerjaan tetapi menggunakan hukum dari iman Tuhan ampunilah kami berilah anugerah kepada kami hentikan sampar ini lepaskan kami lepaskan seluruh dunia ini agar kami setiap orang punya hati untuk bertobat agar di dalam hidup kami saling mengasihi benar mempercaya akan engkau dan mengandalkan engkau mengasihi sesama mengasihi dunia yang engkau berikan bumi yang diberikan kepada kami ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Tuhan memberkati Tuhan menyertai kalian semua Amen Terima kasih kita sampai disini Tuhan memberkati Tuhan